10 tempat di anime One Piece yang terinspirasi dari dunia nyata Nomor 1, Kerajaan Bromwell, London, Inggris Kerajaan Bromwell diperkenalkan di chapter 734 di manga dan episode 666 pada animenya Kerajaan ini menjadi setting dongeng tentang seorang penyerang misterius yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang di seluruh kota Akhirnya diketahui penyerang tersebut adalah Haguba Meski hanya sekilas, sangat jelas kalau kerajaan ini terinspirasi dari London terutama dengan menara jam ekenik Big Ben Dengan pembunuhan berantai yang dilakukan Jack the Ripper pada abad ke-19 Sepertinya peristiwa historis itu juga menjadi inspirasi cerita ini Nomor 2, Pulau Zoo, Elephant Rock, Islandia Pulau Zoo mungkin adalah salah satu pulau yang paling unik di serial ini Pulau Zoo berada di atas bumbung gajah raksasa bernama Sunisa yang mengarungi lautan dengan kaki-kakinya yang sangat panjang melindungi penduduknya dari mereka yang berusaha menyerang pulau itu Gajah itu punya hubungan yang unik dengan peradaban yang tinggal di atasnya Ide gajah membawa dunia di atas bumbungnya bukanlah konsep baru dalam detail atur Namun Pulau Zoo ini sangat mirip dengan Elephant Rock di Islandia Punya skema warna yang sama, hijau dan abu-abu dan juga mata mirip gua Nomor 3, Terminal Abu-Abu Pulau Hajar, Smoky Mountain, Filipina Terminal Abu-Abu dikenal sebagai salah satu rumah bagi jumlah karakter utama terbaik di serial ini Pulau ini terdiri dari warga lokal yang sangat miskin Tapi di samping itu, Great Terminal adalah rumah bermain bagi Sabo, Es, juga Luffy dalam mencari perna-pernik harta karun di bawah gunungan sampah Terlihat tempat itu terinspirasi dari salah satu sumber paling kontroversial yakni Smoky Mountain Tempat itu merupakan daerah kumul di Manila, Filipina Gunung sampah dan burang-barang yang tidak diinginkan tertutup asap akibat pembakaran kayu Orang-orang di sana juga bekerja di tempat itu dengan mencari barang-barang berharga Sangat mirip dengan di animenya Oke, selanjutnya Nomor 4, Dressrosa, Park Gwilis, Sepanyol Dressrosa adalah polo di mana kru Tobi Jarami melawan pemimpinnya yang tirani dan jahat yakni Don Quiete do Flamingo Tempat ini penuh dengan bangunan yang berwarna Warganya terdiri atas manusia dan mainan hidup Mengejutkan ya kalau ternyata tempat ini berada di bawah kekuasaan penguasanya yang kejam Terlihat Dressrosa ini terinspirasi dari Park Gwilis di Barcelona, Sepanyol Ini terlihat dari tamannya yang rimbun, desain mosaik, dan artis tektur yang dirancang sendiri oleh Anthony Gaudi Nomor 5, Mariguesse, Cintau di Camport, Perancis Ibu kata fiktif ini terletak di Grand Line Disinilah otak dari pemerintah dunia berkumpul untuk membahas aksi perompokan yang terjadi di dunia serta upaya mereka untuk menghentikannya Ini adalah tempat sejumlah karakter paling mengganggu dan juga bekas rumah Doflamingo Tempat ini mirip dengan Centaui di Camport Bangunan ini adalah salah satu kediaman paling terkenal dan banyak digunjungi di Perancis Lokasi yang menjadi situs warisan dunia UNESCO ini menampilkan arsitektur dari masa reinesen Perancis yang pernah dimiliki atau diduyami sejumlah raja Perancis Nomor 6, Amazon Lily, Kuil Gantung Cina Setelah terlempar oleh Kuma, Luffy mendarat di pulau yang hanya dihuni wanita Terlebih wanita-wanita ini ternyata adalah prajurit wanita paling berbahaya di anime One Piece Tapi bentukan dan desain tempat yang seperti kuil serta arsitektur yang dibentung ke dinding jurang kerjaan Amazon Lily malah lebih mirip dengan kuil di Provinsi Shianshi, Cina Kuil ini dibangun pada abad ke-6 dan menjadi tempat bagi mereka untuk belajar jumlah filosofi tradisional Cina Nomor 7, Kerajaan Alabasta, Mesir Selama petualangan awal Luffy, dia tiba di Kerajaan Alabasta Ini juga salah satu art paling penting dan memorable bagi sejumlah penonton Dimana Luffy mendapatkan dua angbata baru yakni Chopper dan Niko Rowin Dia juga kembali bertemu dengan kakaknya S Mereka akhirnya bentrok dengan salah satu antagonis terbesar di seri yang kala itu yakni Krokodil Seorang gembong kriminal yang punya kemampuan mengendalikan dan memanipulasi pasir Dari setting tempat, Kerajaan Alabasta terlihat mirip dengan landmark Mesir Dari piramid kuno ikoniknya hingga tepian sungai Nil semuanya ada Ini menjadi setting yang tepat untuk musuh utama mereka pada ark ini Jika menilik dari kekuatan dan karakteristik antagonis utamanya Nomor 8, Water 7 Finance Italia Water 7 dikenal dengan kanal-kanal yang digunakan warga untuk berkeliling Ini juga dikenal sebagai tempat penggalangan kapal Water 7 adalah lokasi kunci bagi topi jerami untuk memperbaiki kapal mereka going merry Agar bisa beroperasi kembali Dari kanal hingga gaya kapal untuk transportasi Bukan kejutan kalau finance menjadi inspirasi tempat ini Dibangun di atas rangkaian pulau, tempat ini adalah kota yang paling disukai Dan dikunjungi di Italia Finance telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak serial televisi dan juga film Nomor 9, Park Hazard Islandia Pulau Park Hazard terbakar dengan api dan es Kebakaran terjadi setelah bentrokan antara Kuzan dan juga Sagazugi Dengan kekuatan tingginya, mereka meninggalkan kawah lautan di tengah pulau Yang membuat kedua sisi tidak saling membekukan atau mencairkan yang lain Islandia kembali ke daftar ini Negara ini menjadi tempat aktivitas vulkanik Dan sebagian diantaranya tertutupi salju Bukan tidak lumperah untuk melihat api dan es dalam waktu yang sama Ini menciptakan pulau yang aneh di One Piece Sekaligus tempat terpencuknya aliansi dengan bajak laut hati Nomor 10, yang terakhir adalah Wano Kuni, Keraja Ninja Jepang Wano Kuni adalah rumah bajak laut base yang dipimpin oleh salah satu vilain terkuat dari serial ini Yakni Yonko Kaido Sebelum dikuasai oleh Kaido, Wano adalah negara yang indah yang dipenuhi dengan lokasi megah Wano diduga terpengaruh oleh sebuah tempak bernama Keraja Ninja di Jepang Dengan sebuah replika kastil Azuchi dan seluruh tempat itu dibangun dengan gaya periode Edo Rasanya itu adalah salah satu inspirasi dibalik Wano Terlebih tidak akan menjadi kejutan kalau ini akan membawa duel Kaido melawan serangkai samurai dari negara ini Nah itu tadi adalah 10 tempat dari dunia nyata yang dijadikan inspirasi di anime One Piece Jika menurut kalian ada yang terlewat silahkan komen di bawah ya Jangan lupa buat like jika kalian suka dengan videonya Dan ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan lagi ya kalau ada video baru Nah jadi itu saja saya Zen Uriwa Mauda Terima kasih telah menonton